Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli alaihi sayyidina Muhammad. Wa alaihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Buya, sekeluarga dan juga jamaahnya senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbul Amin. Pertanyaan saya Buya, ciri-ciri bahwa orang itu sedang disayang, dapat teguran, dapat musibah, dari Allah subhanahu wa ta'ala atau ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana untuk membedakannya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam urusan musibah, itu cara pandang. Pandang kita yang kita perlu benai. Jadi gini, kalau musibah itu menimpa kepada Anda. Keidahnya kan sederhana dulu. Bahwasannya kalau ada seorang hamba diuji oleh Allah, itu tanda Allah cinta, karena Allah akan mengangkat derajatnya. Tandanya dia kuat dengan ujian. Dan diberi kekuatan untuk bisa menyelesaikan ujiannya. Makanya setiap Anda mendapatkan musibah atau bencana, maka katakan bahasanya di dalamnya ada ujian. Anda mau naik bangkat. Sehingga Anda menlewatinya dengan penuh, penuh harapan. Bukan menjadi orang putus asa. Diuji dengan sakit, diuji dengan khusnudhan langsung. Karena Allah akan mengangkat derajatku, derajat keluarga ku, derajat anakku, dan sebagainya. Kan begitu. Ini kwaidahnya. Jadi kapan Allah menguji, khusnudhan yang harus kita hadirkan. Bahwasannya Allah akan mengangkat derajatku. Maka, lewati musibah itu adalah dengan menyerah kepada Allah tanpa protes dan seterusnya. Kemudian setelah itu baru cara pandang. Kan ada musibah itu, biarpun semuanya adalah pengangkatan. Semuanya adalah untuk membuat perubahan. Untuk menjadikan orang itu berubah. Jadi kalau ada seorang hamba kena musibah itu, musibah itu ada beberapa makna. Yang pertama adalah untuk menghapus dosanya. Kebaikan juga kalau kita serang, kita banyak dosa. Yang kedua adalah untuk pengangkatan derajat. Yang ketiga adalah untuk tabungan pahala di akhirat. Itu kan semua musibah. Untuk orang beriman. Orang beriman kalau dapatkan musibah seperti itu. Tapi kalau orang tidak beriman kalau dapatkan musibah di dunia, mukaddimah musibah di akhirat. Sakit gigi yang anda rasakan kemarin itu, kalau anda serahkan kepada Allah jadi pahala. Bisa saja melampaui daripada, daripada dikir anda yang banyak itu. Diberi oleh Allah sakit, anak anda demam, anda akan diangkat derajat anda oleh Allah. Makanya di dalam melihat musibah harus seperti itu. Cuma dalam menilai itulah yang harus waspada. Jika, contoh, pengampunan dosa, anda boleh nunjuk ke sini. Jadi kalau anda mendapatkan satu ujian musibah sakit dan sebagainya, anda khusus nonton, ini karena dosaku ya Allah. Buji syukur padamu telah ku beri sakit. Dan semoga dengan ini ampuni aku ya Allah. Ampuni, ampuni. Jadi kalau nunjukkan diri boleh, karena saya banyak dosa. Tapi kalau nunjuk ke orang, sedikit adab dong. Bahasanya, semoga Allah mengangkat derajatmu. Ini adab, jangan sampai, itu karena lu banyak dosa, makanya, nah kan tidak enak, ini tidak punya adab. Adab menilai itu penting. Kadang-kadang kita salah memahami ilmu, orang Jogja kena gempa bumi karena banyak dosa. Wah, dia kurang ajar. Kenapa kita katakan, orang Jogja kena gempa bumi, semoga Allah mengangkat derajat mereka, Allah memberikan pahala. Itulah punya adab, tata kerama. Karena bisa saja yang kena gempa itu, tidak punya dosa dia. Orang sakit lama, ahli istighfar, kegencet. Jadi cara pandang saja, anda punya tata kerama dan kesomaan dalam pandang. Jadi kalau musibah menimpa orang lain, besarkan hatinya, kalau akan mengangkat derajatmu, Allah akan memuliakanmu, Allah akan begitu. Dan Allah mengampuni pakai itu, tidak usah, karena dosa-dosa. Aceh tsunami, karena di Aceh banyak dosa, banyak pezinah. Loh, kalau urusannya banyak pezinah dan pendosa, Cerebon juga harus kena tsunami dong. Kadang kita sering mandang orang dengan pandangan bici. Kelompok pandangan bici. Ini kadang tidak punya adab, kita mandang orang lain. Kenapa dikita katakan, Aceh diangkat derajat mereka oleh Allah, ditenggelamkan. Dalam hadis Nabi kan disebutkan, termasuk orang mati syahid, mati tenggelam. Loh, kan enak. Sehingga yang hidup tuh, anak-anak yang hidup tuh, ada kebangkaan. Ayahku mati syahid. Lainnya orang salah, karena perubahan. Di Aceh banyak orang tidak sholat. Lainnya orang, ini kan sudah tidak benar. Termasuk kita sering mendengar kalimat-kalimat orang yang congkak, Jogja, di Gemponya, di Kodman, maksiat mereka semuanya. Maksiat. Wah, serembangan. Kayaknya dia tidak punya maksiat. Kalau dia, kalau urusan maksiat, kayaknya gempa dulu dia yang kena. Jadi, tolong cara pandang yang santun ya, yang sopan. Kalau melihat musibah pada orang lain, jangan mengingat dosanya. Bisa jadi bukan karena dosa, tapi karena Allah ingin menghadrajatnya. Tapi kalau menimpa kita, boleh. Ini karena dosa saya. Lalu kita merenung. Dengan ibuku, dengan saudaraku. Itu, ampuni aku ya Allah. Boleh seperti itu. Ini cara pandang. Wallahu aklam, bisawab. Sampai jumpa di video selanjutnya.